Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar Nah sebelumnya, perkenalkan ya Nama kakak Harli Padensi dari Pendidikan Fisika Universitas Riau Pada video ini, kakak akan menjelaskan tentang GLB dan GLBB Penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut Nah, adik-adik sekalian Pertama, kakak akan membahas tentang GLB Gerak lurus beraturan Adik-adik tau gak sih apa itu GLB? Ya betul GLB adalah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap Atau percepatannya sama dengan 0 Contohnya seperti ini Ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam selama 5 menit Nah, jadi dapat disimpulkan mobil ini bergerak dengan kecepatan tetap atau konstantin Di dalam fisika, GLB dirumuskan dengan S sama dengan P kali T Dimana S adalah jarak yang satuan yang meter P adalah kecepatan yang satuan yang meter per sekun Dan T adalah waktu yang satuan yang sekun Nah, jadi adik-adik dapat kita lihat Dari rumus GLB ini Faktor yang mempengaruhi GLB yaitu kecepatan dan waktu Sehingga dapat kita tuliskan grafik dari GLB seperti ini Nah, untuk selanjutnya Yuk kita bahas contoh soal berikut Contoh soalnya yaitu Hitunglah kecepatan sebuah mobil Dengan jarak 100 km dalam waktu 2 jam Nah, adik-adik Untuk menyelesaikan soal ini Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan yang namanya 2 D Diketahui dan ditanya Di soal ini, diketahui S sama dengan 100 km Dan T sama dengan 2 jam Ditanya T atau kecepatan Nah, untuk jawabannya Kita tuliskan rumus dari GLB Yaitu S sama dengan P dikali T Atau P sama dengan S per T Nah, untuk selanjutnya Kita subsifusikan angka-angka yang telah kita katakomi Yaitu 100 per 2 Sehingga kita dapatkan P sama dengan 50 km per jam Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham akan konsep dan contoh soal dari GLB ini? Baiklah, selanjutnya Kakak akan membahas tentang GLB Gerak lurus berubah beraturan GLB ini diartikan Benda yang bergerak pada lintasan lurus Dengan kecepatan yang berubah secara tetap Contohnya seperti ini Ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan Yang setiap 1 menitnya bertambah 20 km per jam Nah, jadi dapat disinggulkan mobil ini bergerak dengan kecepatan yang berubah secara tetap Nah, sampai di sini adik-adik tahu nggak sih Apa beda antara GLB dan GLBB? Ya, betul Beda antara GLB dan GLBB GLB tidak mempunyai percepatan Sedangkan GLBB mempunyai percepatan Perlu adik-adik kesakuni GLBB ini dibedakan menjadi dua Yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat Contoh dari GLBB dipercepat ketika sebuah mobil berada di turunan Dan grafiknya dapat kita gambarkan seperti ini Sedangkan contoh dari GLBB diperlambat Sedangkan contoh dari GLBB diperlambat ketika sebuah mobil berada di tanjakan Dan grafiknya dapat kita gambarkan seperti ini Di dalam fisika, rumus dari GLBB ini dibagi atas tiga Yang pertama, PT sama dengan V0 plus minus A dikali T Yang kedua, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S Yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat Di mana, V0 adalah kecepatan awal yang satuannya meter per sekon CT adalah kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon A adalah percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat T adalah waktu yang satuannya sekon Dan S adalah jarak yang satuannya meter per sekon Nah, untuk memahami pembahasan tentang GLBB ini Yuk kita kerjakan contoh soal berikut Contoh soalnya yaitu Benda bergerak dari keadaan diam Dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat Kecepatan dan jarak yang ditempu benda ini selama 5 sekon berturut-turut adalah Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti sebelumnya ya Yaitu kita menuliskan yang namanya 2D Diketahui dan ditanya Di soal ini diketahui V0 sama dengan 0 Karena benda bergerak dari keadaan diam A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat Dan C sama dengan 5 sekon Dan ditanya Yang pertama VT atau kecepatan akhir Yang kedua jarak atau S Nah, untuk jawabannya Mencari VT kita menggunakan rumus yang pertama Yaitu VT sama dengan V0 Ditambah A dikali B Selanjutnya kita substitusikan Angka-angka yang telah kita ketahui Sehingga kita dapatkan VT sama dengan 20 meter per sekon Selanjutnya untuk mencari jarak Kita gunakan rumus yang kedua Yaitu S sama dengan V0 dikali T Ditambah setengah A dikali T kuadrat Langsung saja kita substitusikan Angka-angka yang telah kita dapatkan Sehingga kita peroleh S sama dengan 50 meter per sekon Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham Akan konsep dan contoh soal Dari GLB dan GLBB ini? Harap adik-adik bisa memahaminya dengan baik Baiklah, sekian penjelasan dari kakak Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton